Para penggemar band atau musisi tidak hanya menjadi support sistem untuk sang idola, lebih jauh, mereka juga menunjang eksistensi idolanya di kancah industri musik. Pasalnya, meski sang musisi atau band sudah jarang manggung atau tampil, hal tersebut tidak meredupkan semangat para penggemar untuk tetap mengidolakan dan mendukung mereka loh. Tidak hanya solid dan berjumlah besar, deretan fanbase band dan musisi Indonesia di bawah ini juga sangat loyal kepada para idolanya. Mereka juga kompak dan kehadirannya diakui oleh banyak orang. Siapa saja fanbase band dan musisi terbesar di Indonesia, dan ini dia 8 musisi fanbase terbanyak di Indonesia. Yang pertama, Iwan Fals tidak hanya menjadi musisi legendaris Indonesia. Iwan Fals juga memiliki basis fans legendaris yang dijuluki OI, singkatan dari orang Indonesia. Melansir asumsi, hingga tahun 2017, jumlah anggota OI yang tersebar di Indonesia mencapai 6 juta orang loh. OI sendiri memiliki makna yang dapat dikatakan cukup simple, jenaka, namun bermakna. OI itu seperti seruan, memanggil OI, gak kenal juga kita manggil OI kan. OI itu seruan untuk berbuat baik, terang Iwan Fals tentang komunitas penggemar di sebuah kesempatan. Yang kedua, Slang, Slankers, sebutan untuk penggemar band Slang menjadi salah satu fanbase penggemar yang cukup menarik di industri musik Indonesia. Fans garis keras Slang yang masif ini kerap menunjukkan eksistensinya lewat bendera Slang mereka yang khas dan selalu dibawa dalam acara musik. Pasalnya, nyaris setiap konser, siapapun penyanyi dan acaranya, jika konser atau festival musik tersebut dilakukan secara terbuka, para pengunjung akan melihat kehadiran bendera Slankers. Sejak tahun 1994, Slank dan para Slankers rutin mengadakan event kekerabatan yang bertajuk Jambore Slankers. Jika lo lahir di tahun 2000-an, lo mungkin familiar dengan ungkapan Slank tidak punya fans, melainkan umat yang disebut Slankers. Yang ketiga, Roma Irama, Raja Dangdut Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, Roma Irama dan Soneta Band memiliki fanbase terbesar di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Yang keempat, Dewa 19, meski sudah beberapa kali berganti personil, penggemar band Dewa 19 di Indonesia memiliki jumlah yang tidak main-main loh. Tidak hanya itu, Baladewa juga sangat loyal kepada band yang menjadi idola mereka. Bahkan Dewa 19 juga selalu menyebutkan Baladewa dan Baladewi pada setiap kesempatan, baik pertunjukan secara langsung atau melalui media sosial. Tidak hanya datang dari kalangan orang biasa sebagai penikmat musik, Baladewa juga diisi oleh banyak publik figur Indonesia, bahkan dari kalangan musisi. Ex-dramar Dewa 19 pernah menyebutkan lewat Youtube jika penamaan Baladewa diambil dari nama jalan Baladewa yang terletak di Jakarta Pusat. Diketahui, nama jalan tersebut merupakan saksi di mana Dewa 19 merintis karir di dunia musik. Yang kelima, Noah. Sahabat Noah adalah termasuk fanbase terbanyak di tanah air. Namun di sisi lain sahabat Noah kebanyakan adalah orang yang sama dengan sahabat Peter Pan, Ben Lama Ariel dan kawan-kawan. Sahabat Noah adalah fanbase yang tersebar di segala penjuru tanah air, terbukti, dimanapun konser Noah digelar tak pernah sepi. Yang keenam, Sheila on 7. Band pop asal Indonesia yang baru saja menggelar konser tunggal merayakan 27 tahun dalam bermusik di awal tahun 2023 lalu juga memiliki penggemar yang cukup banyak di Indonesia. Jumlahnya yang mencapai jutaan, membuat para Sheila Gang selalu kompak meski tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Diketahui, web resmi Sheila on 7 bahkan menyematkan bagian khusus untuk Sheila Gang loh. Para penggemar bisa mendaftar menjadi Sheila Gang lewat web resmi Sheila on 7.com. Yang ketujuh, Superman is Dead. Dengan musik kencang dan lirik lugas penuh semangat, Superman is Dead seolah sangat mudah dicintai oleh anak muda. Tidak terlalu mengecewakan dengan apa yang didapat Ausiders di polling ini. Mereka menduduki peringkat ketujuh dengan perolehan 42 suara atau sekitar 5% dari total 92.694 suara yang terkumpul. Yang kedelapan, Tipex. Usianya yang beranjak tua band pengusung Ska ini tak pernah menyangka jika selama ini mereka masih banyak penggemarnya yang rata-rata kalangan remaja. Untuk mempererat para penggemar dengan anggota band maka Tipex menamai para fans ini dengan julukan ex-friend. Tipex sendiri juga tak membatasi siapa saja yang menjadi penggemarnya. Mereka juga sering mengadakan acara berkumpul bersama. Band yang telah berdiri di tahun 1995 ini juga masih sering berkomunikasi dengan para penggemar lamanya. Dan yang serunya, para penggemar lama ini juga membantu Tipex untuk memberi penjelasan kepada penggemar yang masih baru. Nah, itulah beberapa fanbase musisi dan band Indonesia dengan penggemar yang masif atau besar di Indonesia. Lo sendiri masuk ke fanbase yang mana nih?